Racikan Yulia Jeng 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 Hai guys Balik lagi di channel aku Yulia Wilma Tean Nah Masih di rumah aja hari ini Aku mau buat Salah satu minuman yang seger-seger Yang enak dan bahan dasarnya Kalian tau cuma menggunakan 4 bahan Penasaran kan minuman apakah itu? Nah buat kalian yang suka dengan konten ini Dukung terus perkembangan konten ini Dengan cara like, comment, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari aku And now sekarang kita menuju ke Bahan-bahannya Nah Untuk bahan-bahannya Yang pertama kita siapkan strawberry Kurang lebih disini Aku pakai 35 buah strawberry Jadi aku bagi Strawberry-nya yang ini yang masih butuh Dan juga ini strawberry yang sudah dipotong Kemudian selanjutnya Kita penuh gula Nah disini aku pakai kurang lebih 5-6 cm gula pasir Kemudian aku menggunakan Susu ultramil Yaitu susu ht yang full cream ini Dan yang terakhir Tentu saja Es batu Supaya makin seger ya Oke jadi Hari ini aku mau buat minuman Yang bernama Korean Strawberry Milk Ya bahasa Indonesianya Susu Strawberry Korean Oke Nah selamat kalian Kayak gimana Kita langsung aja yuk Menuju cara membuatnya Ini dia Oke guys Jadi langkah pertama Adalah kita panaskan panci Terlebih dahulu Dengan api kecil Kurang lebih 5-10 detik aja Gak usah lama-lama Kemudian kita tuang deh Buah strawberry Yang sudah dipotong kecil-kecil Dan sudah dibersihkan tadi Kemudian selanjutnya Kita tuang gula pasir Langsung aja dituang semuanya Gak usah disisain lagi Cus Kita aduk deh Si gula dan si strawberry-nya Sampai dengan merata Sampai strawberry dan gulanya ini menyatu Jangan lupa juga Untuk ditekan-tekan Supaya Cepet hancur nih Si strawberry dan gulanya Jadi disini Aku sama sekali Gak menggunakan air Atau madu Atau apapun itu Jadi gak ada bahan tambahan lain Cukup gula dan buah strawberry aja Kita aduk-aduk Kita tekan-tekan Seperti Akan membuat slice strawberry gitu guys Nah seperti ini hasilnya Dan aku gak pengen Seperti slice strawberry Pada umumnya Yang terlalu halus gitu Jadi aku tetep pengen Si buah strawberry-nya itu Masih ada Jadi nanti ketika kita minum Masih ada kayak rasa-rasa Buah strawberry-nya gitu deh Nah ini dia guys Sudah jadi deh slice strawberry-nya Kurang lebih aku masaknya sekitaran 5 sampai dengan 8 menit aja Dan selanjutnya Kita taruh di satu wadah Untuk didinginkan ya Kurang lebih 10 sampai 15 menit Oke guys Jadi ini dia hasilnya Setelah kita panasin bersama gula tadi Jadi seperti slice strawberry Tapi jangan dibuat terlalu mentah Jadi masih tetap ada strawberry-strawberrynya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita tuang ke dalam gelas ya Oke ini kita tuang ke dalam gelas Kurang lebih 1 sendok Kemudian kita hias juga di sisi-sisi gelasnya ya Di dindingnya Kita bisa oleskan Nah kayak gini guys Jadi Ini Inget ya kalian gak perlu tambahin air lagi Atau apapun itu Oke kita tuang Nah selanjutnya Kita kasih es batu ya Ini enak banget Karena ini gak terlalu manis Terus tadi aku buat Sengaja supaya Bener-bener rasa dari manis buahnya itu Yang terasa daripada si gulanya Selanjutnya Kita tuang Susu UHT-nya Nah kita tuang ya Nah ini dia guys Minumannya Korea Strawberry Milk Atau Susu Strawberry Korea Gila gak sih kalian? Lihatnya Kita coba dulu ya Jadi ini tinggal diaduk aja Tuh Potato Enak banget Seger banget Hmm Cocok buat menemani siang hari Hmm Oke Ternyata hari ini aku punya Resep yang kedua Buat kalian Masih menggunakan strawberry Dan tadi Kebetulan aku melihat Ternyata aku masih punya yogurt Nah aku mau bikin satu lagi Minuman yang simpel banget Bahannya cuma strawberry Yogurt Sama es batu Ikutin aku terus yuk Apakah itu? Nah di resep yang kedua ini Bahannya juga gampang banget Disini aku cuma perlu tiga bahan Yaitu strawberry Ini adalah strawberry yang tadi Jadi karena masih ada Yaudah aku pakai aja Kemudian disini aku pakai Chimori Yang yogurt Jadi aku pakai satu botol aja Ini yang plain Satu yang original Yang tanpa rasa Dan pastinya es batu Penasaran kan caranya? Langsung aja yuk Kita buat sekarang Nah pertama Kita siapkan dulu blendernya Kemudian Kita masukkan si strawberry Disini aku pakai Kurang lebih 10 Sampai dengan 15 strawberry aja Ini cukup untuk satu gelas Jadi kita tuang Kemudian kita tuang yogurtnya Satu botol Ini benar-benar sehat banget Cocok banget Buat kalian yang di rumah Jangan kemana-mana aja Tapi mau tetap sehat Ini strawberry smoothie Oke kita tuangkan batunya Dan tinggal kita blender deh Kurang lebih blender sampai Es batunya sedikit hancur ya Oke Oke deh Oke deh Nah sekarang Oke ini sudah jadi Dengan tekan tuang aja di belas Nah ini dia Sudah jadi strawberry smoothie Gampang banget kan Cuma beli cimori Di warung Terus campur sama strawberry Udah deh Hmm segar banget Asem-asem dari strawberry Ditambah si yogurtnya Segar banget Ini cocok banget Buat siang-siang Lagi panas Sambil ngobrolin tetangga gitu Salah Minumnya Nembe nyambut gawe Handphone anyar Motor anyar Ora Nah ini dia guys Hasilnya Gimana Gampang banget kan Bahan-bahannya Simpel banget Cuma dalam beberapa menit Kita bisa dapat Dua minuman Mau yang korea strawberry milk Atau yang smoothies Kalian tentukan pilihan kalian di kolom komentar ya Kalian punya ini Atau punya smoothies Oke Terima kasih Buat kalian semua Ada nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Klik like Comment Subscribe Buat kalian yang belum subscribe Nyalakan lonceng Waktu di sampingnya Biar kalian ga ketinggalan Video-video terbaru dari aku And sampai jumpa Di video aku selanjutnya I'll see you on my next video Bye Bye